Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Itulah kata yang indah kunci hidup menuju berkah Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada figur politikus Negarawat dan revolusioner Islam terbesar Hingga akhir zaman Habibana Walabiana Muhammad Hadirin Rahimahumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan mengukir sebuah tema Yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita Hadirin Rahimahumullah Setiap manusia dilahirkan ke dunia Melalui Rahim seorang ibu Kecuali Nabi Adam dan Nabi Adam dan Nabi Adam alaih salam Diciptakan oleh Allah Dari tanah Sedangkan Siti Hawa Dari tulang rusuknya Nabi Adam alaih salam Dan manusia diciptakan oleh Allah Melalui kerjasama yang baik Antara ibu dan ayah kita Subhanallah Betapa besarnya peran orang tua Untuk anak-anaknya Apalagi seorang ibu Dari mulai mengandung Melahirkan Melahirkan Menyusui Dan di saat kita masih bayi Kita tidak bisa langsung berdiri sendiri Minum sendiri Sampai pakai popok masih juga sama ibu Kita tidak bisa berbuat apa-apa Kecuali Menangis Menangis Dan menangis sambil Pipis Namun dengan penuh kesabaran Sang ibu tetap mengurus dan menyayangi kita Sementara Sang ayah Kerja keras Banting tulang Walaupun nyawa yang harus dikorbankan Demi membiayai keluarganya Dan menyekolahkan Anak-anaknya Hadirin Rahimahumullah Siapa yang mau masuk surga Pintu surga akan terbuka lebar-lebar Bagi orang-orang yang mencintai Kedua orang tuanya Lalu Apa yang harus kita lakukan Yang pertama Berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya Allah berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 23 A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan Tuhanmu mementahkan Agar kamu Jangan menyembah selain dia Dan hendaklah berbuat baik Kepada kedua orang tua kita Yang kedua Laksanakan perintahnya Dan patuhi nasihatnya Dan janganlah berkata Ah Kepada kedua orang tua kita Yang ketiga Janganlah menyakiti hatinya Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda Ridho allahu fi ridho walidain Wasutullahi fi sutil walidain Ridho allahu tergantung ridho nya orang tua Dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua Dan yang keempat Dan yang keempat Mendoakannya Mendoakannya Marilah kita doakan Kedua orang tua kita Ya Allah Ampunilah dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Sayangilah mereka berdua Sebagaimana mereka menyayangiku Sejak aku kecil Rabbana Atina Fit dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wakina azaban nar Ya Allah Selamatkan kami Di dunia Dan di akhirat Dan jauhkanlah kami Dari siksa api neraka Amin Ya robbal alamin Hadirin Rahimakumullah Barang siapa Yang tiga Sampai menyakiti hati orang tuanya sendiri Sehingga Sampai menetiskan air mata Maka Anak tersebut Disebut anak Durhaka Dan Jaminannya adalah Neraka Na'udzubillah Sumban na'udzubillah Demikian Yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Bila ada kekurangan Pagi hari Sarapan roti Di isi Selai Soberi Bila orang tua Kita cintai Pasti syurga Akan menanti Wa allahu maafiq Ila akwa Ami tariq Wa bilai taufiq Wal hidayah Waridu wal inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum